Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mbah semoga baik-baik saja kali ini saya mau sharing tentang selenoid selenoid idl up kalau vakumnya udah dulu pernah sudah saya bahas kali ini tentang selenoid selenoid idl up AC ya ini original kayak ini original punya penter ya penter kapsul kalau beli online sekitar 275.000 belum ngumpir fungsinya ini apa fungsinya kalau AC on ini kan ada ini kan ada soketnya ya ini ada harus dari maksudnya harus AC nya masuk harus dari sekelarnya masuk jadi disini fungsi kayak keran itu ya nanti kebuka ini kan ada dua lubang satu dari alternator satu lagi ini mengarah ke vakum idl up vakumnya yang mana vakumnya yang ini yang ini kelihatan nggak sih ya jadi ketika AC on ini ada arus terus katumnya membuka jadi isapan dari alternator itu diteruskannya ke vakum katup tadi itu jadi dia narik tuas gas yang di boskom jadinya RPM nya naik untuk mengimbangin kerja AC supaya listriknya tidak drop begitu kurang lebihnya seperti itu kalau AC off ini katupnya nutup lagi jadi isapan dari alternator itu tertahan sampai sini tertahan ya jadi nggak diteruskan ke katup vakum tadi jadi RPM masih stabil kalau AC on ini membuka ya dalamnya semacam lilitan itu ya kalau prinsip dasarnya seperti keran aja tapi ini digerakkan secara elektronik ini punya saya udah umur ya udah rusak udah lama ini dari mungkin dari baru yang mungkin belum diganti kalau beli baru original ya tadi itu sekitar hampir 300.000 ya ini kebetulan punya saya saya ganti universal yang nih di sebelah sana itu ini maaf tempatnya ke bawah ya prinsip kerjanya sama cuman kebanyakan beda di soket ini soketnya kan lurus ya bentuknya seperti ini kalau di universal yang biasa Rp50.000 itu bentuknya beda bukan seperti tapi L begitu ya atas bawah begitu jadi nggak masuk ke soket yang originalnya seperti ini sama ada harus masuk dia membuka dan kalau udah off itu menutup lagi ini ini saya beli yang universal Rp50.000an bisa bekerja cuman saya mengakali dikasih kabel ini kabel ya sisa instalasi listrik ya caranya gimana ya tinggal dicolokin aja ini suket asli ini saya nggak potong nggak main potong-potong kabelnya ini kabel yang tembaga ya yang pecal yang untuk itu tinggal saya colokin aja terus yang ke masuk ke ini selenoidnya ini saya pakai sekunnya sekun kabel itu di modal cocokan itu dua kalau bisa kemudian shoulder yang shoulder nggak papa terus biar nggak rambas kena kalau nyuci kena air pot saya kasih solatip ya gitu bisa berfungsi punya sama ini udah saya coba udah setengah tahun mungkin ya mungkin sama kalau AC on ya dia meneruskan isapan dari alternator ke atau vakum kemudian narik ke gas bos bom kemudian apm nya naik Oke itu aja mungkin barangkali mbak-mbak ada yang trouble nya sama kalau ketau-tau di mana ini udah nggak berfungsi biasanya kalau pas AC on itu ya harusnya akan mengisap selang di sini ini selang ini ya selang ini kalau AC on dipegang begini itu ada isapan ada vakum ya kalau berarti itu selenoidnya bekerja kok kalau AC on ini masih biasa aja nggak ada vakum nggak narik berarti itu yang bermasalah ya di cek juga yang dimasuk input yang selenoidnya itu ada dua itu yang yang masuk dari sana dari sumbernya itu sumbernya biasanya tidak juga ada ada isapan nggak kalau nggak ada bisa ada atau selangnya retak juga bisa ada kebocoran atau lepas dari ujung yang sebelah sana ya juga tapi kalau yang selang input itu ada vakum tapi nggak terus ke sini selang yang kedua ini berarti selenoidnya yang udah mau minta diganti ya itu aja Mbah ini aja ya ini Oke itu aja ya Mbah ya sharingnya tentang selenoid Hai pedal up hanya pentel ini bekas saya udah ini dulu saya coba panasin ya pakai solder ini bisa cuman balik lagi ntar nutup lagi gitu karena dalamnya mungkin udah rusak oke apa aja diakalin ya orang Indonesia bisa yang penting sama fungsinya tua cembah mungkin banyak kekurangan ya sekali saya mau maaf kalau punya kekurangan penjelasannya mungkin agak panjang oke terima kasih udah menonton jangan lupa like subscribe dan komen ya Wassalamualaikum Wr Wb wabarakatuh